Lagi-lagi korban fotoeditan, dibela-bilain pergi naik motor sejauh 200 km untuk ketemuan dengan gadis pujaannya Tapi setelah ketemu, Andre malah mau diperkosa sama si Feby Tapi karena Andre ini pria normal, tentu saja dia menolak mentah-mentah Saat mbak Feby sudah nggak sanggup lagi nafsu, dia melakukan satu hal yang malah justru kebablasan Halo siapa youtuber, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan baik ya Terima kasih sudah klik video ini Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2017 dan ini benar-benar bikin semua orang ngelus dada Gimana nggak mbak Feby kan kebelet mantap-mantapan tapi mas Andrenya nggak mau Terus mbak Feby marah dan nek kan nyelakain mas Andrenya Jadi kisahnya ini sekitar Januari 2017, Andre Kristanto umur 21 tahun berkenalan dengan cewek cantik di media sosial FB Dan nama cewek itu adalah Feby aja Pada Andre, Feby mengaku berumur 22 tahun dan punya usaha salon kecil-kecilan di rumahnya di Jember Jawa Timur Andre percaya sebab terbukti setiap foto-foto yang diupload oleh Feby Dia kelihatan sangat cantik, terawat dan tampunya gonta ganti warna setiap minggu Mereka selalu teleponan, cet-cetan selama kurang lebih 3 bulan Masing-masing merasa cocok dan dekat Mereka pun saling jatuh cinta Sejak bulan pertama merasa celeki-celeki jatuh cinta, si Andre ingin ngajak ketemuan Tapi si Feby selalu menolak dengan berbagai alasan Tapi bak menang undian saking bahagianya Pada akhir Mei 2017, Feby mau ngajak ketemuan sama Andre Dengan semangat 45, berangkatlah Andre dari Malang ke salonnya Feby di Jember Naik sempeda motor Honda Beat Jaraknya lumayan jauh, sekitar 200 km Sekitar 3,5 jam perjalanan naik motor Tapi dengan hati-hati yang berbunga-bunga, Andre happy sambil menyanyi-nyanyi Akhirnya sekitar jam 1 siang, Andre tiba di salonnya Feby Nah pas ketemu jantung Andre pun berdegup kenjang Dia lemes dan serasa mati berdiri Sambil berharap ini semua hanya mimpi Segala khayalan berperlukan dengan penuh cinta pun ambiar saat itu juga Ternyata oh ternyata Feby yang selama ini chat dan telpon sayang-sayangan Sampai bikin Andre kurang tidur Aslinya beda banget dengan foto-fotonya Ternyata dia itu enggak seputih, enggak secantik itu Bahkan sampai jenis kelaminnya pun berubah Sebab Feby ternyata adalah wanita jadi-jadian alias waria Yang bernama asli Viko Aprianto Dilihat dari atas, bawah, samping kanan dan kiri Enggak ada mirip-miripnya sedikit pun Dengan foto-foto yang di-upload di FB setiap hari Nah ini jatuhnya jadinya kan penipuan Dan nipunya juga dari ujung ke ujung Bahkan sampai jenis kelaminnya pun menipu Masalahnya kalau sejak awal Viko Aprianto ini jujur ke Andre Kalau dia itu banci dan Andre tetap mau datang nemuin Urusannya enggak akan seberapa ini Andre udah terlanjur sakit hati Tidak hanya hati Andre yang merasa nyesek Hati Feby pun sama nyeseknya Alhasil omongan mereka menjadi kikuk Dan enggak ada nyambung-nyambungnya sedikit pun Sudah beda jurusan Seperti durian serasa semangka saking garingnya Pegelnya pokoknya akibat perjalanan jauh Ditambah pegelnya hati Merima kenyataan Kalau gadis pocahnya ini berubah jadi bapak-bapak Rasanya bikin Andre pengen nangis Andre pun berpamit balik di saat itu juga kemalang Tapi Viko Aprianto yang memahami kekecewaan Andre meminta Agar Andre rehat saja dulu Bobo saja dulu Nanti pulangnya kalau lelahnya udah hilang Singkatnya untuk menghormati tuan rumah Malam itu Andre tidur di salon Lalu besoknya pagi-pagi Andre bersiap-siap untuk pulang Tapi si Viko dengan sekuat tenaga dan dengan aneh kealasan Selalu berupaya merayu dan menahan agar Andre bertahan disana dan ngobrol-ngobrol terus Sampai gak kerasa sudah jam 1 siang Di hari kedua ini Viko ngajakin Andre bergeser ke kamar di belakang salon tersebut Akan dijamu dan nyantai-nyantai menikmati miras tipis-tipis Biar lelahnya betul-betul hilang Selama 2 hari ini kan Viko berlaku sopan dan lembut ke Andre Bikin Andre ngecuriga sedikit pun Jadi gak ada kata-kata yang menjurus ke pornografi Atau ngajak yang berbuat yang iya-iya Tapi saat di dalam kamar ini jadi lain Akibat miras tipis-tipis sudah mulai menjadi agak tebal Tangan Viko berani gerapi-gerapi ke tubuh Andre Dari mulai ngelus, ngusap, dan bergeril ya kemana-mana Tapi biarpun Andre mulai mabuk Dia tetap bukan gay atau homo Dia menolak elusan dan belian Viko Dengar menyingkirkan tangan Viko Lain halnya dengan Viko Dia sudah napsu lihat tubuh Andre dari kemarin Apalagi saat ini Viko dalam keadaan mabuk Nempel dan hanya berdua di dalam kamar yang remeng-remeng Grimis lagi dan sangat sepi Bagi Viko sebenarnya itu gak masalah Dia berperan jadi wanita atau prianya Asalkan bisa bermantap-mantapan alias meong sama Andre Tapi Andre-nya ini bener-bener adem Ayem-anyem jejeb sedingin es batu di dalam freezer Gak respon bahkan menolak mentah-mentah semua tawaran Dan panjangan yang dilakukan oleh Viko Viko berupaya merayu habis-habisan Agar Andre mau berbelok selera kepada waria Eh, kepada dia Bahkan sampai setengah memohon Dia bilang bahwa biarpun dia waria Tapi gorengannya melebihi perempuan Tulen Yang renyah di luar dan lembut di dalam Tapi Andre lagi-lagi menolak keras Dengan mengatakan Kalau dia tetap memilih wanita Tulen luar dalam Setelah segala upaya mentok gak berhasil Viko pun pakai jurus super ngawur Dia seduhkan 12 putir obat dekstrol atau pil koplo Viko berharap dengan begitu Andre jadi rabun saking mabuknya Dan melihat Viko sebagai wanita Tulen Sehingga mau wik-wik sekali sejadengannya Tapi yang terjadi setelah beberapa menit kemudian Justru membuat Viko ketakutan Napsu bidahinya pun langsung sirna seketika Sebab tubuh Andre ambruk Dan dari mulutnya keluar busa banyak sekali Bukannya ditolongin atau gimana Viko justru mengambil bantal dan menutupkannya ke wajah Andre Yang masih kejang-kejang dan gak lama kemudian Andre pun tewas Kejadian selanjutnya sungguh makin di luar nalar orang warasob Dimana untuk menyembunyikan pembunuhannya Viko lalu menyerah tubuh Andre ke pinggir sumur Di belakang rumah kontrakannya itu Dia mengikat kaki, tangan, dan badan Andre Lalu mengambil 6 genting atap rumah Dan diikatkan ke kaki Andre Lalu Viko yang berbedaan kekar itu Mengangkat tubuh Andre dan memasukkannya ke dalam sumur Dia menunggu sampai tubuh itu benar-benar tenggelam Setelah tubuh Andre tidak terlihat lagi Viko menutup lubang sumur dengan anyaman bambu Lalu dengan wajah ditenang-tenangkan Viko keluar membawa sepeda motor Dan digadakan sepeda itu ke tetangganya sebesar 1,5 juta rupiah Setelah itu sampai 2 bulan berikutnya Viko masih rutin upload status dan foto-foto cantik di facebooknya Dan tetap membuka salon seperti hari-hari biasanya Tapi 2 bulan kemudian Viko pergi tanpa pamit dari rumah kontrakan itu Bahkan menurut ibu Aisyah Viko tidak membayar uang kontrakan sebulan terakhir Sedangkan orang tua Andre di Malang mulai gelisah Sebab Andre pergi tidak pulang-pulang Dan ponselnya tidak pernah bisa dihubungi Beberapa waktu kemudian Keluarga Andre pun membuat laporan orang hilang Di kepolisian Malang Sekitar 2 bulan setengah setelah kejadian itu Cacat Andre yang tinggal tulang-pelulang Ditemukan oleh ibu Aisyah Sang pemilik rumah yang sedang bersih beri Sebab rumah akan digunakan pengontrak baru Jadi ibu Aisyah ini mencium bawah pusuk Dari dalam sumur yang ketutup anyaman bambu Pas dibuka dia melihat ada celana dan kaos Membungkus tulang-tulang tadi dan ngambang Seketika itu juga ibu Aisyah menghubungi polisi jembar Saat polisi jembar mengevakuasi tulang-pelulang itu Baru diketahui bahwa ada 6 buah genting Yang dikatkan pada mayat sebagai pemberat Saat ditemukan tulang-tulang mengambang Tapi posisi tubuh masih terikat tali Yang tentunya sudah menjadi longgar Untungnya ibu Aisyah yang punya rumah Masih nyimpan alamat Viko Si wanita jadi-jadian Hingga polisi pun dengan mudah menangkap Viko Yang sembunyi di kelakang lumajang Di pengadilan jembar Viko ditutup 12 tahun penjara Tapi hakim mempunis dia dengan 11 tahun penjara Nah itulah tadi kisah cinta yang berusung kehilangan nyawa Yang semoga tidak terjadi pada keluarga kita ya sob Mari kita doakan Semoga mas Andri jembar kuburi pada dalani Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!